Bismillahirrahmanirrahim وَمَيُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهِ وَأَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله في كتاب الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَّوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَا بَعْضُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ جَمَعَ مَغْرِب الْإِخْوَىٰ وَالْأَخْوَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَعَزَّكُمُ اللَّهُ وَبَرَكُ اللَّهُ فِيكُمْ kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa duduk sejenak untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulnya ini adalah ni'mat yang terbesar yang patut kita syukuri karena hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim dari sahabat Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala'an Rasulullah SAW bersabda di dalam hadith ini مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بِيْتِ اللَّهُ tidak telah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah- rumah Allah subhanahu wa ta'ala yatluna kitab Allah mereka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa yatada rasuna fima baynahum dan sebagian mereka mengajarkan kepada sebagian yang lainnya إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ kecuali akan turun kepada mereka di tengah-tengah mereka سَكِينَةِ ketenangan وَغَشَيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala وَحَفَتْهُمُ الْمَلَاِكَةِ dan para malaikat mengitari mereka وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهِ dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut memuji-muji mereka di hadapan para malaikatnya ma'asyara jamaah al-maghrib al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan keutamaan bagi orang-orang yang duduk membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala dan mempelajari saling mengajarkan diantara mereka ada empat keutamaan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang duduk bermajlis mencari ilmu ilmu kitab ilmu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. yang pertama kata Rasulullah s.a.w. ila nazalat alaihimu sakina kecuali akan turun di tengah-tengah mereka sakina ketenangan 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 jiwa ketenangan hati yang mana hal itu adalah hal yang diidamkan yang diinginkan oleh setiap insan oleh setiap manusia karena tidaklah mereka melakukan atau bekerja mengumpulkan harta mengumpulkan nama jabatan dan yang lainnya kecuali menginginkan as-sakina ketenangan jiwa tapi Rasulullah s.a.w. menjelaskan di dalam hadith ini dengan kita duduk bermajilis ilmu kita akan mendapatkan sakina mendapatkan ketenangan bukan ketenangan sembarang ketenangan tapi ketenangan yang memang hakikatnya ketenangan karena banyak yang mencari ketenangan dengan perkara-perkara yang haram sehingga ketenangan itu cuma dia dapatkan sesaat setelah itu kesengsaraan atau bunda gulana yang akan dia dapatkan ini keutamaan yang pertama bagi orang-orang yang bermajilis ilmu keutamaan yang kedua kata Rasulullah s.a.w. wa wasyat humurrohmah mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang kasih sayang dari siapa? dari Allah s.w.t kalau Allah s.w.t sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita siapa yang mampu mencelakakan kita dan rahmat ini pastilah sesuatu atau seseorang mencintai seseorang mesti dia akan memberikan apa yang dia inginkan dia akan bimbing orang yang dia rahmati akan dia arahkan ke jalan yang diri doinya karena rahmat Allah s.w.t sangatlah luas disebutkan suatu hadith yang mana ada sabi atau tawanan perang di zaman Rasulullah s.a.w. seorang wanita yang dipisahkan dengan anaknya kemudian dia berjumpa dengan anaknya tersebut wanita ini langsung mengambilnya dan menyusuinya dan merangkulnya kata Rasulullah s.a.w. apakah kalian mengira atau menyangka bahwa wanita ini rela melemparkan anaknya di dalam api maka kata para sahabat tidak mungkin orang yang dipisahkan kecinta yang orang yang dia sangat cintai anaknya tidak mungkin akan dilemparkan ke dalam neraka kata Rasulullah s.a.w. Allah arhamu min hadhi Allah s.w.t lebih rahmat lebih memiliki kasih sayang dibanding wanita ini terhadap anaknya maka apa mungkin Allah s.w.t kalau kita sudah dirahmati dengan kita mengikuti atau duduk bermajilis ilmu apakah Allah s.w.t mungkin menginginkan membiarkan kita terjerumus ke lembah-lembah neraka tidak mungkin salah satu sebabnya rahmat itu turun adalah bermajilis ilmu wafat humul malaika dan mereka dikelilingi oleh para malaikat ini keutamaan yang ketiga keutamaan yang keempat wadhakarahum allahu fiman indah dan Allah s.w.t membanggakan mereka orang-orang yang duduk di majlis ilmu dihadapan para malaikatnya bukan malaikat sembarangan tapi malaikat yang di sisi Allah s.w.t malaikat keutamanya bertingkat-tingkat yang paling afdol yang paling utama adalah yang dekat dengan Allah s.w.t kita kalau misalnya disebut dipuji oleh pimpinan kita misalnya di kantor atau orang tua kita di tengah-tengah saudara-saudara kita hal itu suatu yang membanggakan atau tidak hal itu adalah sesuatu yang membanggakan ini Allah s.w.t yang memuji kita yang menyebut menyebut kita dihadapan para malaikatnya ini keutamaan yang sangat besar yang mungkin kita tidak pernah terlintas di pikiran kita bahkan lewat hadith tanpa kita ma'nai bagaimana kalau Allah s.w.t menyebut menyebut kita memuji kita dihadapan para malaikatnya sangat luar biasa keutamaan bermajlis ilm baik jamaah maghrib rahimani warahimatmullah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hadith hadith dan ayat-ayat yang mana itu sebagian amalan yang dapat menghapuskan dosa hal ini kami kemukakan atau kami memilih tema ini disebabkan beberapa hal yang pertama kita sebagai manusia itu tidak lepas dari dosa maka butuh untuk kita mencari amalan-amalan yang dapat menghapus dosa tersebut hal ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. setiap anak cucu Adam itu bersalah berdosa pasti pernah melakukan maksiat dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertawbat di hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda Allah s.w.t berfirman kutlukum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa'ana agfir dhunuba jami'a fastagfiruni agfir lakum kata Rasulullah s.a.w. di dalam hadith kudsi Allah s.w.t berfirman sesungguhnya kalian yaitu manusia Bani Adam tukhti'una bil-layli wan-nahar kalian bersalah melakukan dosa ma'asiat di siang dan malam hari ini keadaan kita manusia ma'asiat kesalahan tukhti'una wa'ana agfir dhunuba dan saya kata Allah s.w.t mengampuni dosa rastagfiruni maka minta ampunlah oleh sebab ini kita mencoba untuk mengangkat teman dan banyaknya musibah yang melanda di tengah kita yang tidak lain musibah itu dijelaskan oleh Allah s.w.t bahwasannya itu adalah sebabnya dosa dosa yang kita lakukan Allah s.w.t berfirman zahara telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan apa penyebabnya apa penyebabnya dijawab oleh Allah s.w.t bimaka sabat aydin nas disebabkan oleh tangan-tangan manusia dosa kesalahan yang mereka lakukan supaya mereka meresakan sebagian sebagian dari apa yang telah mereka perbuat la'allahum yarji'un tujuannya apa ditimpakan musibah ditimpakan guna-gulana terhadap kita itu la'allahum yarji'un moga saja mereka kembali kembali ke jalan Allah s.w.t dan dikatakan oleh Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala bahwasannya musibah itu tidaklah turun kecuali sebabnya adalah dosa dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat kita berbersih mencari cara untuk Allah s.w.t mengampuni kita sehingga musibah itu bisa terangkat dari tengah-tengah kita baik diantara amalan-amalan yang Allah s.w.t menjadikannya sebagai pengugur dosa yang pertama adalah mengisahkan Allah s.w.t ini adalah amalan yang dapat mengugurkan dosa amalan yang dengan sebabnya Allah s.w.t mengampuni kita Rasulullah s.w.t bersabda di dalam hadith yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan dari sahabat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dari sahabat Anas ibn Malik r.a Rasulullah s.w.t bersabda Allah s.w.t berfirman Ya Ibn Adam yang ini ketika kita meninggal membawa dosa sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi kemudian kemudian mendatangi saya dalam keadaan kamu tidak mensyirikatkan ku dengan sesuatu apapun Maka pasti saya akan mendatangkan untukmu pengampunan seperti banyaknya dosa kamu yang ini mikrobil ard maghfirah sepenuh bumi pula ketika kapan ketika tidak mensyirikatkan Allah s.w.t dengan sesuatu apapun yakni bertauhid mengesahkan Allah s.w.t di dalam peribadatannya apa itu tauhid? tauhid itu adalah menunggalkan Allah s.w.t di segala kehususannya baik itu perbuatan-perbuatan Allah s.w.t atau perbuatan kita atau nama-nama dan sifat sifat Allah s.w.t yang ini kita menunggalkan Allah s.w.t di dalam penciptaan di dalam pengaturan di dalam memberi rezeki kita yakini kita imani bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah s.w.t bahwa tidak ada yang mengatur kecuali Allah s.w.t tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah s.w.t yang disebut oleh para ulama hal ini adalah tauhidul rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah s.w.t karena mencipta mengatur memberi rezeki itu adalah perbuatan Allah s.w.t yang kedua mengisahkan Allah s.w.t di dalam peribadatan kita tidak mensyarikatkannya menunggalkan Allah s.w.t di dalam berdoa di dalam meminta di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan yang ketiga menunggalkan Allah s.w.t di dalam sifat-sifat dan nama-namanya kita meyakini bahwasannya nama Allah s.w.t sifat Allah s.w.t tidak ada yang menyerupainya itu orang yang bertauhid dan keutamaan tauhid ini sangatlah banyak diantaranya dijelaskan oleh Allah s.w.t di dalam firmannya surat An-Nur ayat 55 Allah s.w.t berjanji telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman diantara kalian dan melakukan amalan salih layastakhlifannahum betul-betul Allah s.w.t akan menjadikan mereka pemimpin pemimpin di muka bumi kamastakhlifan lathina minqabalihim dan sebagaimana Allah s.w.t telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin dan Allah s.w.t akan mengokokan agama mereka agama yang telah Allah s.w.t ridhoi untuk merebak dan Allah s.w.t akan mengganti rasa takut dengan keamanan kapan itu ketika mereka melakukan ibadah kepadaku dan tidak mensyirikatkanku menduakanku dengan sesuatu apapun jadi janji Allah s.w.t bahwasannya kita akan dijadikan pimpinan di muka bumi dan akan dikokokan agama kita kemudian Allah s.w.t akan mengganti rasa takut dengan keamanan ketika kapan ketika kita melakukan ibadah yang murni kita peruntukan untuk Allah s.w.t tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun kita kembali bahwasannya tawhid adalah penggugur dosa dan telah kita ketahui bahwasannya tawhid itu apa dan berbahayanya bahayanya kecirikan hal ini dijelaskan oleh Allah s.w.t di dalam firmannya yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah Rasulullah s.w.t kita dengarkan apa ancaman Allah s.w.t terhadap Nabi kalau melakukan kesyirikan seandainya kamu melakukan kesyirikan menduakan saya di dalam ibadah kata Allah s.w.t layahbatonna amaluk maka sungguh akan hancur amalan layahbatonna amaluk walatakunanna minal khasirin dan kamu sungguh akan menjadi orang-orang yang yang merugi bagaimana lanjut terima kasih Terima kasih. 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 penghapus seluruh dosa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman والذين لا يدعون مع الله إله أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثم يضعف له الأذاب يوم الكيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا di dalam ayat ini Allah menjelaskan sifatnya ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha pengasih والَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهَانَ أَخْرَ dan orang-orang ibadur rahman itu adalah orang yang tidak menyembah bersama Allah subhanahu wa ta'ala sembahan yang lain yang ini tidak melakukan kesyirikan merezka senantiasa di atas tauhid nilai-nilai pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaya kotulunan nafs sifat yang kedua mereka tidak membunuh satu jiwapun yang Allah telah haramkan walayaznun dan mereka tidak berbuat fahishah zina barang siapa yang melakukan hal tersebut ya ini apa melakukan kesyirikan membunuh membunuh jiwa tidak dengan cara yang benar tidak dengan jalan yang benar dan melakukan zina kata Allah subhanahu wa ta'ala yalqo asama maka dia pasti akan mendapatkan balasan dari dosanya jadi kesyirikan membunuh jiwa tanpa hak dan melakukan zina itu pasti mendapatkan balasan dari dosanya yudha'af lahul azab akan dilipat gandakan baginya azab siksaan yawmal qiyamah di hari kiamat wa yakhlud fihi muhana dan akan dikekalkan di dalam azab itu dalam keadaan hina rendah illa mantab kecuali orang yang bertawbat dan beramal soleh faula'ika mereka itu kata Allah subhanahu wa ta'ala yubaddilullahu sayyiatihim Allah akan mengganti dosa-dosa mereka itu ya ini apa kesyirikan tadi ya membunuh jiwa berzina akan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti perbuatan dosa maasiat yang mereka lakukan khasanat kebaikan wa kanallahu wafuran rahima dan Allah subhanahu wa ta'ala wafuran rahima maha mengampuni dan maha merahmati jadi di dalam ayat ini jelas bahwasannya barang siapa yang bertawbat dari kesyirikan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti keburukan mereka dosa yang mereka lakukan kesyirikan yang mereka lakukan dengan apa khasanat kebaikan kalau betul-betul ta'abatnya diterima karena ta'abat memiliki syarat-syarat disebutkan oleh para ulama ta'abat itu memiliki lima syarat yang pertama yang pertama hendaknya ketika dia bertawbat ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala bukan dia bertawbat karena ingin misalnya harta atau menginginkan jabatan tidak tapi dia bertawbat karena Allah subhanahu wa ta'ala semata karena ada orang yang kembali dari dosa karena kenapa pimpinannya misalnya di kantor atau ustadnya atau orang-orang yang dia cintai tidak dasar dari ta'abatnya itu adalah ikhlas murni ingin kembali kepada kita akan kepada Allah subhanahu wa ta'ala syarat yang kedua dari ta'abat adalah an-nadam menyesali apa yang telah dia perbuat dari dosa misalnya dia melakukan kesyirikan dia menyesali perbuatannya syarat yang ketiga adalah meninggalkannya meninggalkan kesyirikan dia tidak mungkin orang yang bertawbat dikatakan dia bertawbat jujur dalam ta'abatnya kalau dia terus-menerus di atas di atas kesalahannya misalnya di atas kesyirikan tidak dikatakan bertawbat yang keempat adalah berazam bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dan misalnya tadi kesyirikan dia bertekad di dalam hatinya tidak akan mengulangi kesyirikan yang kelima waktunya belum habis artinya masih ada waktu karena ta'abat itu memiliki waktu kapan ta'abat itu tidak diterima ketika ruh telah sampai di kerongkongan kapan dia sudah melihat kematian kemudian dia bertawbat maka tidak diterima ta'abat yang kedua ketika terbitnya matahari sebelah barat maka tidak akan diterima ta'abatnya ini syarat dari ta'abat apabila kita melakukan atau memenuhi syarat lima syarat ini maka ta'abat kita insyaallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa apapun baik itu kesyirikan membunuh jiwa berzina melakukan pencurian perampokan kalau kita lakukan lima syarat ini maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ditambah kalau kezoliman atau dosa yang kita lakukan itu antara kita dengan sesama kita maka kita mengembalikan apa yang kita ambil kita dolimi atau meminta maaf kemudian diantara amalan yang dapat menghapuskan dosa kesalahan dan mahasiat itu adalah memperbaiki wudu sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w dari hadith Abu Hurair r.a.w yang diriwayatkan oleh imam muslim kata Rasulullah s.a.w tidakkah saya menunjukkan untuk kalian amalan yang dengannya Allah s.w.t mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa kalian tentunya kalau misalnya kita ditawari dengan hal ini apa jawaban kita dengan senang hati maka kata Rasulullah s.a.w isbagul wudu alal makarih memperbaiki wudu menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin yang sangat kedinginan dingin waktu dingin air dingin tapi dia sempurnakan wudunya dia basuh semua anggota tubuhnya anggota wudunya itu secara merata ini isbagul wudu kata Rasulullah s.a.w. hal itu adalah mengangkat derajat dan menghapus dosa di dalam hadith yang lain yang menjelaskan secara tegas bahwasannya berwudu itu adalah penghapus dosa sebagaimana sebagaimana di dalam hadith Abu Hurair yang diribayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahinya kata Rasulullah s.a.w. idha idha tawad al-abd al-muslim awil mu'min fawasal wajahau kharaj min wajahe kulla khotiyah nadara ilayhi biaynihi ma'alma faidha ghasala yadaihi kharaj min yadihi kulla khotiyah kana batushatha yadahu ma'alma faidha ghasala rijalahu kharaj kulla khotiyah mashatha rijalahu ma'alma hatta ya kharuj nakiyan nadhunub kata Rasulullah s.a.w. apabila seorang hamba yang ber yang muslim beriman berwudu fa ghasala wajahahu kharaj min wajahe kulla khotiyah nadara ilayhi biayni apabila dia mencuci wajahnya membasu wajahnya kharaj min wajahi maka keluar dari wajahnya itu semua dosa-dosa kesalahan-kesalahan pandangan yang dia memandang dengannya memandang hal-hal yang haram misalnya apabila dia berwudu membasu wajahnya maka keluar semua dosa yang diperbuat oleh matanya ma'al-ma' bersamaan dengan air yang menetes dari wajahnya keutamaan yang sangat luar biasa apabila dia membasu tangannya mencuci tangannya maka keluar dosa dari kedua tangannya semua dosa yang diperbuat oleh tangannya kakinya apabila dia membasu kedua kakinya maka keluar seluruh dosa yang diperbuat oleh kakinya bersama dengan emak Hatta sampai kata Rasulullah S.A.W Sampai dia keluar dari wudhu itu Dalam keadaan dia suci dari dosa Artinya terampuni dosanya Betapa banyak pandangan mata kita melakukan dosa Betapa banyak tangan kita melakukan dosa Betapa banyak kaki kita melakukan dosa Melangkah ke tempat-tempat yang Allah S.W.T tidak ridhoi Memandang kepada sesuatu yang Allah tidak ridhoi Melakukan dengan tangan kita sesuatu yang Allah tidak ridhoi Dengan berwudhu keluar dosa-dosa itu Allah S.W.T ampuni dosa itu Dengan sebab berwudhu Tapi perlu diketahui Wudhu yang bagaimana? Apa wudhu yang asal-asalan? Atau wudhu yang betul-betul dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W Karena Rasulullah S.A.W telah mengancam Orang-orang yang berwudhu Yang pada sebagian Anggota wudhunya itu tidak terkena air Apakah pernah kita ketika berwudhu Menghadirkan nilai-nilai hadith ini? Sebelumnya Mulai saat ini Mari ketika kita berwudhu Kita ingat hadith ini Kita mengharap Dengan Kita membasu Wajah kita Keluar Dosa yang Dilakukan oleh Mata kita Kadang kita berwudhu Sekedar lewat Tanpa ada pikiran Bahwa wudhu ini Punya keutamaan seperti ini Mulai Dari Sekarang Kita ingat Keutamaan hadith Keutamaan wudhu ini Bahkan kata Rasulullah S.A.W Kalau dia lanjutkan dengan Solat Akbala Ilallahi Biqalbihi Watarfihi Watarfihi Roja Kayaumi Waladathum Atau Kharja Mindunubihi Kayaumi Waladathum Apabila dia berwudhu Tentunya dengan wudhu yang Benar Kemudian Dia Solat Dua rakaat Yukbilu Bihima Biqalbihi Watarfihi Ilallahi Dia Dalam hal itu Melakukan solat Betul-betul Menghadap kepada Allah S.W Dengan Hatinya Dan Pandangannya Kata Rasulullah S.A.W Kharja Mindunubihi Keluar dari dosanya Sebagaimana Dia Dilahirkan Dari Perut Ibunya Artinya Tanpa dosa Suci Dari Dosa Sangat luar biasa Keutamaan Yang Melakukan Wudhu Dan Solat Dua rakaat Ketika dia Solat itu Betul-betul Menghadap kepada Allah S.W Hatinya Yang ini Dia lakukan dengan Hushu Maka Dia keluar dari dosanya Seperti Ketika Ibunya Melahirkan Kemudian Diantara Amalan Yang Dapat Mengukarkan Dosa Adalah Ucapan Seorang Hamba Subhanallah Wabihamdi Seratus Kali Subhanallah Maha suci Allah S.W Wabihamdi Dan Maha terpuji Allah S.W Hal ini Sebagaimana Sabda Rasulullah S.W Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Mangkala Subhanallah Wabihamdi Fi Yawmin Miata Marrah Khatta Khattat Khattayahu Wa Inkana Mithla Zabadid Bahra Baran Siapa Yang Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Maha suci Allah S.W Wata'ala Dan Maha terpuji Fi Yawmin Pada Pada Suatu hari Miata Marrah Seratus Kali Khutto Khattayah Aka Akan Digurkan Kesalahannya Dosa-dosanya Wa Inkana Mithla Zabadid Bahra Walaupun Dosa Dan Kesalahannya Itu Sebanyak Bui Di lautan Siapa yang bisa Menghitung Bui Yang berada Di lautan Ini hal Yang mudah Dan sangat Gampang Dimanapun Kita bisa Lakukan Tidak Tidak perlu Kita harus pergi Menuju Mencari air Atau apa Tidak Duduk Berdiri Di dalam kendaraan Di kantor Di masjid Bisa kita lakukan Amalan 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 yang sangat Sangat Mudah Tapi Apakah Kebanyakan Dari kita Melakukannya Itu yang Menjadi Pertanyaan Itu yang Menjadi Masalah Bagaimana Kalau Dia Lakukan Hal ini Lebih Dari hal Seratus Kali Dan tiap Hari dia Lakukan Sangat Luar biasa Fa'idah Yang dia Dapatkan Bahkan Di hadith Yang lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dari Sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqas Radiyallahu Ta'ala'an Yang diribadkan Oleh Imam Muslim Sahabat Sa'ad Mengatakan Kunna Inda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'al Ayyajizah Ahadukum Ayyaksiba Kulla Yawmin Al-Fahasana Kata Rasulullah Kata Sa'ad Kami Suatu Ketika Duduk Di sekitar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Ayyajizah Ahadukum Ayyaksiba Kulla Yawmin Al-Fahasana Apakah Salah Seorang Dari Kalian Tidak Mampu Untuk Melakukan Menghasilkan Di setiap Harinya Al-Fahasana Seribu Kebaikan Maka bertanya Sahabat Salah Seorang Dari Sahabat Fasa Al-Fahasana Jula Maka bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Salah Seorang Dari Yang Duduk Ini Sangat Luar Biasa Seribu Kebaikan Dalam Sehari Kata Rasulullah Sallallahu Bagaimana Caranya Kami Bisa Mendapatkan Seribu Kebaikan Dia Yuktabulahu Al-Fahasana Atau Yuhatta Anhu Al-Fakhotia Yusabbeh Dia Mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini Subhanallah Tanpa Wabihamdi Subhanallah Al-Fah Atau Mi'amar Mi'ata Tasbih Seratus Kali Tasbih Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menuliskan Seratus Tasbih Tadi Seribu Kebaikan Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengugurkan Darinya Seribu Dosa Kesalahan Sekali Lagi Amalan Ini Sangat Sangat Mudah Mungkin Tidak Menghabiskan Waktu Lebih Dari Tiga Menit Tapi Keutamaannya Sangat Luar Biasa Kebanyakan Kebanyakan Dari Kita Laleh Bahkan Kalau kita Lakukan Sehari Mungkin Besoknya Tidak Karena Permasalahannya Adalah Permasalahan Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bimbingan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalan-jalan Kebaikan Jalan-jalan Yang Dapat Mengugurkan Dosa Amalan-amalan Itu Sangat Banyak Tapi Kita Banyak Laleh Terkadang Kita Ingat Tapi Kita Lebih Mementingkan Mengotak Atik Misalnya HP Kita Melihat Pesan-pesan WA Pesan-pesan Yang ada Di Sosmet Yang lainnya Coba Kalau Kita Sisikan Waktu Kita Untuk Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seratus Kali Maka Kita Akan Mendapatkan Kebaikan Seribu Kebaikan Dan Akan Dihapuskan Seribu Kesalahan Dosa Jama'at Maghrib Rahimani Warahimakumullah Wabarakullahu Fikum Mungkin Mungkin Ini yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Kita Bisa Amalkan Di dalam Keseharian Kita Sehingga Kita Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Keutamaan Allah Subhanahu Wata'ala Sebelum Kami Menutup Majelis Ini Kami Mengucapkan Terima kasih Banyak Jazakum Allah Khairan Yang Kepada Panitia Yang telah Mengusahakan Untuk Terwujudnya Majelis Ini Karena Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Usaha Mereka Sehingga Kita Bisa Duduk Mengingat Atau Mempelajari Ayat-ayat Dan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alih Dan Kami Mengucapkan Pula Terima kasih Kepada Para Pendengar Baik Yang Ada Di Majelis Maupun Yang Di Luar Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Dibimbing Untuk Melakukan Amalan-amalan Yang Mana Hal Itu Bisa Mendatangkan Rahmatnya Mendatangkan Pengampunannya Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wa Sahabih Wassalam Subhanahu Wabihamdika Syahadan La Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wata'ubu Ilaikum Bagaimana Mungkin ada Pertanyaan Sebagian Sebagian Jam Ma'as Ini Ada Pertanyaan Dari Via Youtube Ustaz Ada Pertanyaan Ustaz Ya Insyaallah Kalau bisa Dijawab Dijawab Bismillah Izin Izin bertanya Ustaz Apakah Seorang Pezina Yang sudah Bertaubat Juga akan Mendapat Ganjaran Yang Ganjaran Apa yang Telah Dia Lakukan Ganjaran Ganjaran Ini Apa Namanya Berupa Azab Atau Bagaimana Disini Bertulis Ganjaran Cuma Ganjaran Dia akan Mendapatkan Ganjaran Pahala Dari Taubat Karena Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Faulaika Yubadilullahu Sayyiatihim Hassanat Dengan Sebab Apa Taubat Taubat Itu adalah Amalan Soleh Jadi Orang Yang Berdosa Kemudian Dia Bertaubat Dia akan Mendapatkan Pahala Dari Taubat Bisa Dipahami Wallahualam Pertanyaan Pribadi Ya Sudah Jika Seseorang Dahulunya Pernah Mengambil Barang Barang Orang Lain Yang Dia Tidak Ketahui Bagaimana Cara Dia Bertawa Untuk Mengembalikan Barangnya Tapi Tidak Diketahui Orangnya Jadi Dia Barang Yang Telah Diambil Itu Diberikan Kepada Orang Lain Dari Salah Satu Yang Disebutkan Dari Para Ulama Jalan Keluarnya Adalah Dia Dia Menyedekahkan Barang Tersebut Dengan Niat Apa Untuk Orang Yang Diambil Barangnya Bukan untuk Dirinya Tapi Orang Yang Diambil Barangnya Dia Sedekahkan Apakah itu Dia Rubah Bentuknya Misalnya Sudah tidak layak Untuk Dipakai Tapi Harganya Misalnya Sekian Bisa Dia Ganti Dengan Kima Atau Harga Kalau Misalnya Kita Sudah Ambil Kemudian Barangnya Sudah tidak Layak Lagi Misalnya Sudah Rusak Tapi Kita Tahu Ini Kita Ambil Bukan Hak Kita Baru Kemudian Orangnya Kita Tidak Ketahui Kalau Kita Ketahui Mungkin Kita Minta Maaf Kemudian Kita Gantikan Dengan Harga Atau Nilai Dari Barang Tersebut Kalau Tidak Kita Tidak Ketahui Maka Kita Sedakkan Nilai Dari Barang Yang Kita Ambil Itu Salah Satu Jalan Yang Disebutkan Dari Para Ulama Untuk Artinya Mengembalikan Barang Tersebut Allah Allah Adalagi Secrets Sagi Alatri Whisper Alatri Al classic Alatri Sam Alatri Fati selamat menikmati